Inilah Kianto, seorang kuli bangunan berusia 35 tahun warga Banjar Sukihan kecamatan Tandes Surabaya yang akhirnya dibekuk unit reskrim Polsek Tandes Surabaya. Kianto diamankan petugas selantaran nekat menusuk Suprianto, 39 tahun warga Manukan Surabaya yang sehari-hari bekerja sebagai tukang parkir. Kejadian itu berawal dari tuduhan tak berdasar yang dilayangkan Kianto pada Suprianto. Saat itu Suprianto resah, lantaran sejumlah peralatan bangunan miliknya hilang dan mencurigai Suprianto sebagai pencurinya. Seketika tuduhan itu pun langsung dibantah oleh korban. Tak terima dengan bantahan korban, Kianto yang sejak awal sudah menenteng senjata tajam pun langsung menusukkan pisau penghabisan ke perut korban. Beruntung nyawa korban bisa tertolong setelah dilarikan tetangganya ke rumah sakit BDH Benowo. Kapolsek Tandes Kompol Kusminto mengatakan, mendapat laporan itu pihaknya langsung mengerahkan anggota untuk melakukan penangkapan. Bahkan proses pencarian pun sempat mengalami kendala. Lantaran pelaku sempat kabur ke luar kota selama beberapa minggu, hingga akhirnya berhasil ditangkap di rumahnya sendiri. Korban saat itu ya mengalami luka di perutnya, namun beberapa hari kemudian karena kita bawa ke rumah sakit dan diberi ke dokter sutomo, ya akhirnya ya sembuh. Sempat kabur atau tidak tersangkainya? Ya sempat, tidak ada, sempat menghilang. Kita cari beberapa hari tidak ada. Ternyata beberapa hari kemudian ada ibu yang bersangkutan ada, yang akhirnya dengan mudah, tanpa perlawanan, yang bersangkutan kita tangkap. Sementara itu, saat di hadapan polisi, Gianto mengatakan alasannya menuduh korban mencuri peralatan bangunan seperti gerenda, obeng, lantaran tiap harinya korban berada di proyek yang tengah ia garap. Meski demikian, ia mengaku menyesal, lantaran hanya menuruti emosi sesaatnya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Gianto bakal dijerat pasal 351 ayat 2 KUHP, junto undang-undang darurat nomor 12 tahun 1951 dengan ancaman hukuman pidana 12 tahun kurungan penjara. Dari Surabaya, Krishna Fajar melaporkan. Terima kasih telah menonton!